Hai 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 baik lagi di channel bgb asmai mangkuk lambar pemain sepak bola asal Indonesia yang berkiprah di luar negeri pria berusia 20 tahun ini kini bergabung dengan kukasca kedua Korea Selatan Hansen Greiner Hansen Greiner adalah klub sepak bola yang tampil di divisi kedua Liga Korea Selatan sejak bergabungnya di tim tersebut namanya banyak dibicarakan kembali di tahun ini terlebih setelah menyarbet sebagai pemain terbaik di kilik dua namanya mampu alam bahkan ditunjuk Korea Tourism Organization atau KTO sebagai dita kehormatan pariwisata Korea Selatan untuk mempromosikan pariwisata negeri gingseng di tanah air oleh media kilik disebut punya kesamaan dengan pemain part kisung pencapaiannya sekarang tentu tidak dicapai begitu saja ia memulai karirnya mulai dari nol pria kelahiran Oktober 1999 ini memulai karirnya di tim muda PSM Makassar kemudian ia melanjutkan karir profesionalnya di klub Persibah balikpapan saat debuk di tim beruang madu ini ia mampu membobel gawang Bali United yang diga yang dijaga oleh iwayan dipta pada usia 17 tahun selain prestasi tersebut bersama PSM Makassar ia berhasil membawa timnya menjadi runner-up Liga 1 di tahun 2018 setahun setelahnya ia berhasil membawa PSM menjadi juara Piala Indonesia di babak final PSM mampu mengalahkan Perhijian Jakarta dengan skor 21 setelah itu ia bergabung dengan sekuat timnas usia 16 pada tahun 2013 pada saat itu dibawa kepelatihan Sultan Harhara Asnami menjadi satu-satunya pemain yang berasal dari Indonesia Timur sejak saat itu karirnya berlanjut di timnas Indonesia tak hanya di level nama Asnami juga terkenal cemerlang saat bergabung dengan timnas usia 19 di tahun 2018 sayangnya ia belum berhasil membawa timnas usia 19 menjadi juara kemudian Asnami bergabung dengan skuat timnas usia 22 di piala AFF usia 22 yang diselenggarakan di Kamboja pada pertandingan ini ia dengan posisi back kanan berhasil membawa timnas usia 22 menjadi juara selain itu di tahun yang sama Asnami dan tim mendapatkan medali perak di Seagames telah kalah dengan Vietnam di final dengan skor 0-3 awalnya Asnami berada di posisi belanang bertahan namun saat piala AFF 2018 Indra Safri sebagai pelatih menggeser posisinya menjadi back sayap kanan ia bermain apik sebagai back sayap kanan dan terus ditempatkan pada posisi tersebut berbagai prestasi dicetak Asnami mangkuk alam dan membuat namanya melambung ia dikenal sebagai pencetak gol termuda di Indonesia Soccer Champions saat bergabung dengan persibah balik papan Asnami pun sempat digadang-gadang sebagai The Next Evan Dimas dan kekiawayennya sekarang namanya cukup dikenal para pencipta sepak bola di Korea Selatan seuruh Terima kasih sudah menonton!